Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali berbagi ke teman-teman semua sahabat tani alhamdulillah ini tanaman timun mira F1 dari Pertiwi alhamdulillah ada yang buahnya triple ya ada 3 bakal buahnya ini waktu 22 HST itu kita kocor dengan MKP buatan sahabat ya nah ini alhamdulillah terbukti ada buahnya yang 3 ya triple nah ini kita kocor menggunakan MKP buatan dan juga menggunakan pupuk pengganda buah ya bionuklir pengganda buah alhamdulillah terbukti buahnya ada yang 3 atau triple sahabat ya nah seperti ini nah sahabat tani ini perlu kita perhatikan dalam memupuk tanaman mentimun ya kalau sudah mulai banyak bunga-bunga atau buah-buah seperti ini sudah mulai bermunculan buahnya sahabat ya nah ini nah ini sudah mulai bermunculan seperti ini ini di usia 27 HST sahabat ya nah ini ini alhamdulillah sudah buah semua sahabat ya ini nanti akan menyusul ke atas terus bertambah tunas air bertambah pula buahnya sahabat ya nah sahabat tani ini untuk pemupukannya ini perlu kita terus aplikasikan mkp baik yang buatan ataupun yang sudah jadi mkp dari toko ya yang mana mkp itu kandungannya kalium dan pospat sahabat ya nah sahabat tani admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara membuat pupuk mkp supaya buah-buah ini cepat besar dan bunganya semakin banyak sahabat ya nah ini ini sudah mulai banyak dengan pupuk tunggal saja sahabat ya karena tidak semua petani mau melakukan fermentasi dan tidak semua petani kebeli mkp dari toko sahabat ya bisa sebetulnya kita menggunakan pupuk tunggal yang komposisinya nantinya setara dengan mkp sahabat ya nah nah sahabat tani seperti apa cara membuat mkp dari pupuk tunggal admin akan bagikan ke teman-teman semua supaya tanaman teman-teman semua berbuah lebat dan tidak harus keluar biaya mahal dengan membeli pupuk mkp yang sudah jadi sahabat ya kita akan buat mkp dari pupuk tunggal yang mana nantinya bisa dispray juga bisa dikocorkan pada tanaman mentimun dan terbukti aman ya admin sudah sering buktikan sudah sering aplikasikan oke sahabat tani kita langsung saja ke tutorialnya selamat menyaksikan oke sahabat tani ini adalah pupuk mkp dan memang harganya cukup mahal sahabat ya biasanya ini admin aplikasikan pada tanaman menjelang generatif atau tanaman yang sudah fase generatif ya sudah berbunga dan berbuah nah ini memang agak mahal juga admin juga tidak kebeli untuk penanaman kali ini ini kandungannya memang bagus sahabat ya yaitu pospat 52% dan kalium 34% nah sahabat tani kandungan pada pupuk ini ini bisa kita dapatkan juga dari pupuk tunggal ya seperti ini ini SP36 dan ini KCL sahabat ya nah ini pupuk KCL seperti ini merah dan ini pupuk SP36 nah sahabat tani ternyata kedua pupuk ini juga ini bisa dispraykan sahabat ya nah pada hari ini admin akan bagikan ke teman-teman semua bagaimana caranya pupuk tunggal ini supaya bisa dispraykan sahabat ya dan tidak spray saja admin akan bagikan ke teman-teman semua untuk aplikasi kocornya untuk dosisnya supaya menyerupai ini pospat 52% dan kalium 34% sahabat ya bagi teman-teman yang kritis mau cek kandungannya ataupun mau hitung-hitungan teori monggo silahkan hitung-hitungan tapi admin sesuai pengalaman saja dengan dosis yang admin gunakan yang sudah diaplikasikan pada tanaman sahabat ya nah kuncinya kalau untuk aplikasi spray kita butuhkan air panas ya nah ini ada termos disini ini kunci untuk melarutkan sp36 dengan cepat sahabat ya oke sahabat tani gak usah berlama-lama untuk dosis spray dosis spray itu kan kalau misalkan pupuk ini pun pupuk fast release seperti ini yang kristal cepat diserat tanaman ini juga 2 atau 3 sendok saja nah karena dosisnya 2 atau 3 sendok saja maka untuk sp36 ini juga dengan kcl ini juga tidak lebih dari 3 sendok sahabat ya nah untuk dosisnya untuk mendapatkan pospat 52% dari sp36 ini ini kan 36% sahabat ya berarti hitungan mudahnya kalau 1 sendok berarti ini 36% nah ini kita ambil dari sini nah ini ini kalau sp36 1 sendok ini berarti 36% ya sekarang supaya 52% kita ambil setengahnya lagi setengah sendok nah seperti ini ini teori yang paling mudah dicerna sahabat ya nah kita ambil 1 sendok setengah sp36 untuk mewakili pospat 52% sahabat ya nah setelah kita mendapatkan pospat 52% dari pupuk tunggal kita ambil kcl yang mana kcl ini 60% sehingga ini kita kurangi sahabat ya yang seharusnya 1 sendok kita gunakan 3 per 4 sendok saja atau 75% dari 1 sendok nah seperti ini jangan penuh sendoknya ya segini saja ini mewakili kalium pada mkp yaitu 34% ya 3 per 4 sendok saja kita masukkan ke sini sahabat ya ini dosis untuk 1 tanki jadi totalnya ini 2 sendok lebih sedikit sahabat ya per 16 liter air nah sekarang kita praktekan untuk pengencerannya supaya ini cepat larut sahabat ya nah sahabat tani setelah kita isi dengan air panas kita aduk sahabat nah kita aduk seperti ini ini hanya hitungan detik sp36 hancur sahabat ya gak pakai menit ya ini langsung cair langsung hancur sp36 ya sahabat ya kita aduk sahabat hingga merata ini hanya hitungan detik sp36 hancur ini bisa kita spraykan sahabat ya nah bisa teman-teman lihat ya hanya hitungan detik sp36 hancur disiram dengan air panas sahabat ya nah ini ini dosis mkp dari pupuk tunggal untuk aplikasi spray sahabat ya jangan lupa untuk aplikasinya kita saring terlebih dahulu agar tanki kita aman ya ini dosis untuk satu tanki ya nah sahabat tani supaya kualitasnya bagus kita bisa mix dengan jpt ya dengan gibro satu saset atau dengan gibro perbanyakan seperti ini satu gelas ya atau 200 ml per 16 liter air ya jadi kita masukkan ini sp36 dan kcl ini kemudian kita masukkan juga gibro satu saset atau ini gibro perbanyakan yaitu satu gelas atau 200 ml per tanki sahabat ya nah sahabat tani sekarang untuk aplikasi kocor teman-teman kalau mau menggunakan pupuk tunggal yang mewakili mkp sahabat ya karena standarnya kocor itu 5 sendok sahabat ya maka ketemunya untuk dari sp36 ini supaya mendapatkan 52% berarti kita ambilnya 3 sendok sahabat ya satu dua 3 ini 3 sendok sahabat ya untuk sp36 lalu untuk kcl nya sahabat ya ini tidak usah rumit-rumit sahabat ya ini 60% berarti ini harus kita kurangi sahabat ya nah ini kita kasih satu sendok setengah saja satu setengah ya jadi totalnya ini 4 sendok setengah sahabat ya kemudian kita isi dengan air 10 liter sahabat sahabat ini untuk pengencerannya ini juga bisa menggunakan air panas terlebih dahulu sahabat ya kalau teman-teman pengen cepat larut sp36 dan kcl nya sahabat ya tapi kalau untuk kocor ini langsung dengan air juga boleh sahabat ya kita isi penuh 10 liter lalu kita siramkan pada tanaman yaitu 1 gelas per tanaman sahabat ya jangan lupa diaduk sebelum dikocorkan ini juga bisa dicampur dengan gibro seperti ini 1 gelas ya kalau untuk yang perbanyakan atau gibro yang sasetan bisa juga 1 saset per 10 liter air supaya buahnya cepat besar sahabat ya oke sahabat tani admin akan aplikasikan dulu mumpung pagi ya itu untuk yang spray nya kemudian untuk yang kocornya ini nanti sore kita akan aplikasikan tapi admin tidak menggunakan yang itu sahabat ya admin sudah punya mkp perbanyakan disini ini yang akan kita gunakan sahabat ya tadi itu tutorial bagi yang mungkin tidak mau mempermentasi seperti ini nah admin untuk 27 HST ini akan aplikasikan pupuk ini mkp 1 gelas kemudian itu bionuklir pengganda buahnya 1 gelas kemudian ini kno3 buatan 1 gelas sahabat ya jadi nanti untuk admin ini kocornya menggunakan 600 ml pupuk 10 liter air sahabat ya tapi kalau untuk admin untuk kocor tidak ditambah gibro untuk yang ditambah gibro itu untuk yang spray saja oke sahabat ani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau